Intro Umur difonis dokter hanya bertahan 2 tahun, Roy Kiyosi shock dan coba tegar. Roy Kiyosi shock difonis alami pembangkakan jantung, mencoba tegar dan tak putus asa dengan menjalani berbagai pengobatan. Secara mengejutkan, ternyata Roy Kiyosi sejak beberapa bulan lalu telah difonis oleh 2 dokter menderita sakit pembangkakan jantung. Meski begitu, dirinya tak berputus asa dan berharap Tuhan akan mengizinkannya sembuh seperti sedia kalah. Roy Kiyosi tegar meski difonis sakit pembangkakan jantung, hingga disebut hanya bisa bertahan selama 2 tahun. Lebih lanjut, dirinya juga tak mau berputus asa meski sudah difonis dokter dengan sakit berbahaya. Karena sakitnya itu, nantinya Roy Kiyosi juga harus minum obat seumur hidup agar kondisinya stabil. Melanie Chandrawati, yaitu ibuna Roy Kiyosi juga menambahkan, kalau sang putra harus rutin kontrol 2 bulan sekali, serta meminum obat tradisional Cina untuk lebih menguatkan kondisinya. Untungnya, karena Roy Kiyosi rutin melakukan pengobatan, dirinya sudah banyak mengalami perubahan. Kendhati sudah difonis dokter hanya bisa bertahan 2 tahun, tetapi dengan dirinya penjalani hidup sehat akan membantunya memperpanjang usia. Penampilan terbaru Roy Kiyosi kini tubuh penuh tato. Nama Roy Kiyosi sudah tak asing lagi bagi pencinta dunia hiburan tanah air. Sontak penampilan terbarunya itu membuat banyak orang pangling. Tato tersebut tampak di bagian tangan dan dadanya. Dengan banyaknya tato di tubuh, penampilannya dinilai semakin keren dan maco. Dalam unggahan terbarunya, ia mengunggah foto setengah badan. Foto tersebut melihatkan jika tangan dan dadanya kini dipenuhi tato. Tak sedikit, netizen ikut memberikan komentar pujian di unggahan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!